Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Budi Sulaksono Channel. Terima kasih sudah berkunjung di channel ini. Jangan lupa, setelah menonton video ini, berikan subscribe, like, komen, dan share. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Nah, di dalam buku ini, Bapak-Ibu, namanya Lisa Blackwell, itu adalah murid dari Profesor Karol Ruek yang memperkenalkan teori ground mindset. Mempelajari bagaimana main game itu ternyata itu mengasah ground mindset. Mengasah ground mindset, Bapak-Ibu. Ground-nya adalah kesalahan level berikutnya. Itu halaman 236. Apa manfaatnya, Bapak-Ibu, semuanya? Yang pertama, memotivasi siswa bahwa apa. Walaupun mereka belum berhasil main game, tapi mereka nyandu main game. Kalah main game, tapi makin nyandu main game. Kemudian, siswa memotivasi untuk mengumpulkan poin demi poin, walaupun banyak tantangan, banyak kesulitan. Makin sulit, makin tertantang. Setiap gagalan, itu hanyalah langkah sebelum naik kelas. Di sini, Bapak-Ibu, saya memasukkan ini sebagai lembar penting ya. Halaman 236, 237, 238, sampai halaman 242. Itu adalah bagaimana kita bisa menggunakan semangat main di video game, itu menjadi semangat belajar. Sekarang, mari kita diskusikan sebentar ya, Bapak-Ibu. Mengapa anak-anak nggak takut kalah main game? Ada yang bisa jawab kira-kira? Kenapa anak-anak kita nggak pernah takut kalah main game? Karena nggak ada sanksi ya, Pak? Itu dia tepat, 100%. 100, Bu. Nggak ada yang menghukum dia. Nggak ada yang akan mempermalukan dia. Tetapi anak-anak takut dapat nilai jelek di kelas. Kan hari kasih sanksi nilainya. Itu dia, Bu. Terima kasih sekali, Bu. Itu jawaban yang paling tepat. Main game, Bapak-Ibu, semua ya. Orang kalah. Ya, orang mati pionnya. Dia tinggal ulang lagi. Kenapa? Karena dia rasa kalah itu biasa aja. Nggak ada sanksi. Kemudian nggak ada hukuman. Kemudian nggak ada yang mempermalukan mereka. Malah sebaliknya. Makin sering kalah, makin tambah candu mainnya. Semangat mencoba terus. Semangat belajar dari kesalahan. Coba, Bapak-Ibu, lihat ya. Anak-anak kita kalau main game, ya. Ini kan seolah-olah semua paradok ya, Bapak-Ibu semua. Kok lebih baik gagal daripada sukses? Tapi, masalahnya itu, Bapak-Ibu semua. Sukses yang terlalu mudah, itu disebut namanya unproduksif. Contohnya, ada guru-guru sekarang, supaya anak-anaknya semuanya dapat KKN, diberi latihan soal-soal, besoknya keluar soalnya persis sama. Itu unproduksif. Dilatih dengan ilmu asimu namanya proaktif. Bagaimana membuat jebakan-jebakan dalam sukses-sukses ujian. Tapi, setelah ujian, anak-anak itu akan diajar mengenai. Sehingga anak-anak itu tidak boleh menangkap. Karena mereka tahu, dari kesalahan mereka, mereka bisa belajar. Ternyata, itulah pembelajaran abad 2021. Di buku ini, halaman 242, 243, 244, 245, sampai 246, Bapak-Ibu. Itu adalah bagaimana menciptakan, si Profesor Manukapur ini, menciptakan apa yang sebut namanya, kegagalan yang produktif. Coba buka halaman 242, Bapak-Ibu semua. 242. 242, buku biru. Apa yang disampaikan oleh Profesor Karl Dweck? Apa yang bisa kita pelajari dari kesalahan itu? What can I learn from this? Kemudian, What will I do next time? Apa yang bisa saya pelajari dari kesalahan itu? Kemudian, apa yang ingin saya lakukan ketika saya dapat situasi yang samaran? Berlakulah peribahasa kita. Keledai tidak akan pernah terantuk di hal yang sama untuk dua kali. Nah, itu sebenarnya Bapak-Ibu semua. Sebenarnya, bahasa Indonesia kita itu, itu sebenarnya adalah sumber informasi buat kita. Sumber informasi. Oke, Bapak-Ibu. Mari kita tutup modul kegelapan kita itu dengan halaman-halaman penting. Silahkan Bapak-Ibu catat sebentar atau difoto. Jadi, halaman-halaman penting ini, Bapak-Ibu semua ya. Ini adalah modal Bapak-Ibu untuk mendalami ilmu ini. Saya tidak bisa memberi Bapak-Ibu semua ilmunya di kesempatan ini. Tapi, saya bisa memberi Bapak-Ibu panduan, panggilan Bapak-Ibu bisa mendalami ilmu ini. Maka, itu saya agak sedikit ngotot memberi tahu pada Bapak-Ibu membeli buku ini. Ya, saya beritahu aja ya. Ini Pak Dadang ya. Itu saya selalu suruh beli dari Indonesia, kita kirim ke Sabah. Ya, Pak Dadang ya? Betul-betul. Kita kirim. Ya, dari Bintaro, kita kirim ke Sabah. Luar biasa. Luar biasa. Perjalanan bukunya aja luar biasa. Karena saya yakin buku ini, nggak nyesel kita belinya. Nggak nyesel kita belinya. Mudah-mudahan Bapak-Ibu lain yang belum punya buku. Bapak-Ibu, segera. Nanti kita juga udah punya bantu dengan link-link khusus yang harganya murah. Ya, Bapak-Ibu. Kita udah bantu. Pak Pardianto udah bergabung lagi? Iya, Alhamdulillah. Selamat siap, Pak Pardih. Selamat siap, Pak Pardih. Bergabung lagi? Ya, Alhamdulillah. Makasih. Mudah-mudahan acaranya sukses tadi ya? Sip, mantap lagi. Jadi, Pak Ibu semua, di modul ke-8 ini, ada halaman 2-3-1 sampai 2-3-3. Itu yang menjadi keedoman kita. 2-3-1 sampai 2-3-3. Itu adalah tentang bagaimana strategi kita menuntun siswa kita melewati kesalahan-kesalahan. Ya. Mungkin-mungkin 2-3-6 sampai halaman 2-4-2. Itu bagaimana kita bisa menggunakan video game sebagai modal pembelajaran. Video game. Bapak Ibu, nanti kalau pindar menceritanya kepada anak-anak ya. Anak-anak kita yang hobi-hobi video game itu akan memotivasi mereka. Kenapa? Mereka merasa apa yang mereka lakukan itu benar. Bermain video game. Tapi kita arahkan ke arah yang positif. Dan yang terakhir, halaman 2-4-5. Bapak Ibu semua ya. Bagaimana cara kita memasukkan kesalahan-kesalahan produktif itu di dalam pembelajaran kita. Seperti diajarkan oleh Profesor Manu Kapur. Sehingga kesalahan-kesalahan itu bukanlah hal-hal yang negatif. Kesalahan-kesalahan itu adalah hal-hal yang produktif sepanjang kita bisa menuntun siswa kita memaknai kesalahan itu. Belajar. Perlu. Bapak Ibu semua. Ternyata di permainan 5. Coba Ibu yang sudah punya buku hijau. Buka permainan 5. Permainan 5 itu ada di halaman 116. 116. 116. Apa judulnya? Setelah jatuh, kegagalan sebagai jalan menuju sukses. Bapak Ibu bisa lihat ya bagaimana saya membantu Bapak Ibu mengkaitkan modul-modul yang ada di buku biru dengan permainan-permainan yang ada di buku hijau. Ini teman-teman saya yang GMJ-GMJ dulu juga belum belum dapat ini. Belum ada waktu waktu itu. Belum mendalami buku hijau. Nah sekarang seperti Pak Mahdi itu bisa Pak Posim itu bisa melengkapi ini. Gak ada bedah bukunya ya Pak Mahdi ya. Sebelumnya gak ada Pak Mahdi. Sebelumnya belum ada. 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 Ada sebagian. Ada yang belum ada. Iya. Belum mendalam. Belum mendalam waktu itu. Jadi di modul kelima di permainan kelima ini adalah mendukung modul kekelapan. Jadi lima dan lapan itu saling terkait. Bapak Ibu bisa lihat nih di halaman tahun 2021 misalnya halaman tahun 2021 ya bagaimana merencanakan gagal. Jadi rencana itu kita rencanakan kita sebagai guru itu merencanakan dimana anak-anak kita akan terjebak. Ingat Bapak Ibu kita bukan mengerjain anak-anak kita. kita ingin memberi anak-anak kita itu pengalaman gagal. Pengalaman gagal. Merencanakan gagal. Halaman 121. Kemudian halaman 126. Yaitu memperbaiki ucapan mindset tetap. biasanya apa? Kalau kita gagal langsung keluar suara fake mindset kita. Benarkan kamu gak bisa. Benarkan kamu gak bakar. Benarkan kamu gak cocok. Nah itu muncul suara-suara itu. Muncul suara-suara fake mindset. Bagaimana kita mengubah suara fake mindset menjadi suara growth mindset. misalnya, aku payah dalam pelajaran matematika. Itu suara fake mindset. Nah diberbaiki. Kamu belum paham. Tapi kamu pasti bisa. Mari kita lihat apa yang berguna dan tidak berguna agar bisa digunakan dalam pemecahan masalah. Jadi Bapak Ibu lihat ya. Mindset ini terkait dengan ucapan-ucapan. maka itulah guru-guru yang growth mindset itu bisa merubah ucapan-ucapan negatif menjadi ucapan-ucapan positif. Ketika kita menjadi seorang guru yang growth mindset kita tidak pernah lagi berbicara negatif kepada siswa kita. Termasuk berbicara negatif kepada diri kita sendiri. Termasuk berbicara negatif kepada keluarga kita sendiri. Makanya efek growth mindset itu kepada diri sendiri kepada anak murid dan termasuk kepada keluarga kita. Jadi inilah Bapak Ibu semua. Mengapa growth mindset ini menjadi fokus baru dalam dunia pendidikan. Saya berharap Bapak Ibu tidak berhenti belajar. Saya sudah memberi Bapak Ibu penunjuk-penunjuk halaman-halaman penting. Karena saya tahu Bapak Ibu tidak akan ada waktu mempelajari semuanya. Tidak akan ada waktu mempelajari semuanya. Tapi Bapak Ibu insya Allah punya waktu untuk melihat-lihat halaman-halaman ini. halaman-halaman 528 Oke. Kemudian Bapak Ibu punya waktu melihat dua halaman ini 121, 126. Yang saatnya apa yang terjadi? Begitu Bapak lihat halaman 121 Bapak terboda akan membaca halaman 120. Lalu kebalikannya Bapak akan terboda membaca 122. Ternyata 122 tanggung. Lanjut lagi 123. Jadi Bapak Ibu saya beri Bapak Ibu sedikit bocoran ya. Nah ini bocoran pengalaman pribadi saya. Jadi dulu ketika saya mengambil PSG Bapak Ibu ya ada seorang profesor saya namanya Tan Kuan Yang di Singapura. dia selalu memberi kita tugas sedikit aja. Eh baca tiga halaman aja. Kita kan seneng ya Bapak Ibu aduh enak nih profnya nih. Masa ngasih tugas cuma baca tiga halaman. Tapi itu tiga halaman itu jebakan Pak. Kenapa? Tiga halaman itu yang di tengah doang. Karena kalau kita baca tiga halaman itu doang kita gak ngerti apa-apa Pak. Ini akibatnya kita bilang halaman tiga ya. Halaman satu mau gak dibaca ya. Kita baca halaman satu. Mantap ini. Halaman dua. Mantap. Ngambung halaman tiga. Tiga, empat, lima. Kenapa? Enam sampai sepuluh gak disuruh baca. Kita baca halaman enam. Nanggung. Baca halaman tujuh. Oh nyambung nih. Bapak, sembilan. Bagaimana? Disuruh tiga halaman bacanya sepuluh halaman. Jadi pinter dia mau mainkan. Kenapa? Karena kita waktu itu sebagai mahasiswa PSG kan banyak yang bekerja. Ya. Jadi dosen lah. Sehingga dia tahu waktu kita terbatas. maka itu dia mainkan psikologi kita. Ya. Tugas kamu apa? Hanya baca three pages. Kata dia. Wah seneng. Mantap nih. Hanya tiga halaman. Tapi ketika kita baca kita mau gak mau memaksa diri kita baca sepuluh halaman. Kalau gak gak ngerti apa-apa. Ya. Nah ini kemampuan-kemampuan gitu kadang-kadang guru-guru kita harus belajar. Kalau guru-guru kita kadang-kadang terlalu polos. Terlalu polos. Oke anak-anak baca halaman satu sampai halaman sepuluh ya. Anak-anak kita udah dumel tuh. Ini Bapak kurang kerjaan ini. Maksudnya sepuluh halaman kita disuruh kerja. Kalau ini gak. Oleh. Your homework only. Please read. Three pages. Begitu kita baca tiga halaman gak ngerti apa-apa kita. Kita mundur ke belakang habis itu kita mundur maju ke depan. Akibatnya secara gak alamnya kita bacanya sepuluh halaman. Waduh kita paham. Bapak ibu semua inilah kadang-kadang kelebihan-kelebihan dari guru-guru di luar. Bagaimana dia punya ilmu yang menuntun kita itu. Menuntun kita itu. Kenapa? Dia tahu psikologis kita. Dia tahu psikologis kita. Oke. Bapak ibu semua. Sekarang mari kita berpindah ke modul yang paling banyak isinya. Yaitu modul ke sembilan. Ini ada lagi Bapak ibu. Permainan enam. Ya. Permainan enam. Ya itu. Permainan enam. Permainan enam. Coba Bapak ibu buka sebentar. Permainan enam. Permainan enam ini adalah permainan rasa malu. Ini juga permainan rasa malu. Yaitu halaman. Coba begini kan mbak. Kalau kita makan siang ini buka-buka buku ini gak akan pernah ngantuk kita. 135. 135. Permainan rasa malu. Buka aja langsung halaman 143.144. Berikut adalah beberapa contoh praktek pengelolaan kelas yang dapat membantu anda mengurangi rasa malu di kelas. Bapak ibu lihat ya. Karena buku ini dikarang oleh guru. Buku ini tidak dikarang oleh profesor. Dia hanya dikarang oleh guru SD dan guru SMP. Sehingga dia tahu prakteknya di kelas. Dia tahu prakteknya di lapangan. Dia tidak terlalu banyak teori-teori. Jadi. dia membuat sebuah permainan rasa malu itu adalah apa? Orang tidak malu membuat kesalahan. Karena biasanya kalau malu membuat kesalahan Bapak ibu pernah mengikuti sebuah training ya. Misalnya. Tahu-tahu. Ada 3 tambah 4. Habis itu trenernya pura-pura curi seangka 8. Langsung pesertanya proses. Prof. Itu bukan 8, Prof. Itu 7. Ternyata itu cuma panjingan doang, teman-teman. Dia pengen nguji. Tersertanya masih melek kan? Ya. Dia bikin kesalahan bura-bura. Kayak yang dadang ya. 3 tambah 4. Tulis 8. Langsung yang ngantung-ngantung. Langsung protes. Eh. Itu salah. Aduh. Profesor kok. 3 tambah 4. Dia nggak tahu. Nah. Padahal itu panjangnya panjingan doang. Itu permainan rasa malu juga. Malu nggak profesornya? Nggak. Apa kata profesornya? Saya sengaja sama dadi. Masa saya 3 tambah 4. Nggak tahu. Nggak tahu semua kelas itu. Mudah. Yang ngantung-ngantung hilang semua. Yang ngantung-ngantung hilang. Lalu fokus lagi. Jadi Bapak Ibu lihat ya. Banyak tip-tip mengajar itu. Saya kalau waktu banyak jadi trener dari luar negeri teman-temannya. Itu yang saya dapatkan. Banyak sekali hal-hal yang bisa membuat anak-anak kita tuh fokus belajar. Dengan kejadian-kejadian kecil. Dengan memperkesalahan-kesalahan yang disengaja. Kalau di permainan 6 ini. Kita dituntun membuat permainan rasa malu. Tujuannya apa? Pada akhirnya orang tidak malu membuat salah. Nah. Ketulah modul permainan 6 ini menunjukkan modul ke-8. Oke Bapak Ibu silahkan catat halaman-halaman pentingnya. 143, 154, 150, 153, 154, 157, 158. Ya. Gak banyak. Ini kan dua halaman itu. Dua halaman. Satu halaman. Berlaku juga yang saya praktekkan ini Bapak Ibu. Saya beri mocoran aja nih. Kenapa saya beri yang sedikit? Nanti Bapak Ibu ketika baca 143. Bapak Ibu akan terlayu membaca 142. Ketika Bapak Ibu membaca 144. Bapak Ibu akan terayu juga. Saya buka yang 144 ya. Ketika Bapak Ibu sampai 144, terayu. Eh ini 144 yang bagian bawah bagus nih. Begitu baca 144, baca 145. Nah baca lanjut lanjut. Saya juga menggunakan trik profesor saya kepada Bapak Ibu. Tapi saya beri bocoran aja sekarang. Saya beri sedikit halaman-halaman. Tujuannya apa? Ketika Bapak baca, Bapak pasti merasa penasaran. Ini dari mana datangnya? Ya, saya kan selalu memberi Bapak membaca tabel-tabel. Setujuan saya apa? Sebelum, setelah membaca tabel itu Bapak Ibu semua termotivasi untuk membaca narasinya. Dari narasinya-narasinya lah pemahaman-pemahaman Bapak Ibu muncul semua. Oke Bapak Ibu, mari kita lanjutkan ke modul keembilian. Ini modul inti dari penutup ini. Modul inti penutup. Ingat sekali lagi Bapak Ibu semua. Modul inti kita adalah apa? 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4 itu modul basic dasar. Keterampilan-keterampilan dalam kelas itu akan muncul di modul 5 sampai 9. Nanti modul 10, 11, 12 itu adalah modul penguat. Supaya ground mindset kita itu makin kuat. Apa judul modulnya? Ada perbedaan antara tidak tahu dan belum tahu. Apa artinya Bapak Ibu semua? Perbeda tidak lulus dan belum lulus. Kalau tidak lulus, pertandingan sudah selesai. Pluitnya wasin sudah berbunyi. Selesai 2x45 menit. Kalau main bola, kalah kita 1-0. Kalau belum lulus artinya apa? Kita masih dalam permainan. Satu detik sebelum wasin meniup peluit, itu masih ada peluang kita untuk menang. Saya yakin Bapak Ibu di sini yang hobi main bola, mengenal dengan istilah namanya injury time. Bagaimana pemain asa buah klub siapa bola bisa menang hanya di detik-detik terakhir sebelum pertandingan berakhir. Jadi Bapak Ibu semua, ketika kita mengajar di kelas, selalu yakinkan kepada anak-anak kita, bahwa kamu itu bukan tidak, tapi belum. Bukan, kamu tidak bisa, tapi belum bisa. Bukan, kamu tidak lulus, tapi belum lulus. Karena kalau Bapak Ibu mengatakan, aduh, ini kamu dari tadi tidak bisa-bisa nih. Nah, itu artinya mematakan mereka. Mati itu, selesai. Tapi sebaliknya, Bapak Ibu mengatakan, oke, ini kayaknya kamu masih belum bisa nih. Coba pelajari lagi. Coba baca lagi halaman sekian. Karena kamu kayaknya belum mantap nih. Tinggal dimantapkan. Sehingga anak-anak kita, Bapak Ibu, bisa menyadari bahwa apa? Tidak dan belum itu berbeda. Tapi, Bapak Ibu semua, di dalam buku ini diceritakan bagaimana seorang guru, ada murid yang semangat belajar, dia mengubah sisi penilaian untuk sementara. Ini bukan untuk dikrapot ya, ini untuk penilaian harian. Untuk penilaian harian. Kalau dikrapot tentu kita tidak boleh merubah standar ya, Pak. Jadi, dari A sampai F, itu biasa tuh. Kalau sekarang mungkin di perkuliahan, A sampai E. Sekarang dirubah sama dia. A, B, nilainya A, B, atau yang lain belum dulu. Coba Pak Ibu lihat ya. Hanya dengan cara sederhana ini, dia bisa memotivasi siswanya. Apa yang memotivasi oleh siswanya, Pak Ibu? Kamu asal belum dapat B, itu artinya belum lulus. Karena dia tidak mau siswanya, cuma lepas makan saja. Kan C itu lepas makan. Berarti kita kuliah, yaudahlah, ya penting saya lulus saja lah. Ngerti, tidak mengerti, tidak apa-apa. Nah, kalau di sini dibikin A, B, sama belum lulus. Jadi, penilaiannya ini tidak ada saja. Nah, dia berikan di mana itu? Di ujian-ujian formatif. Ujian-ujian formatif. Jadi, tugas-tugas yang diberikan kepada siswa, baik berapa karya tulis lah, berapa proyek-proyek lah, nilainya tiga saja. A, B, atau belum lulus. Artinya B, A, B, B, L. Sehingga, anak-anak yang B, L ini, akan berusaha dapat B. Bahkan mereka berusaha dapat A. Karena secara psikologis, Bapak Ibu semua. Coba kalau kita dapat C. Pasti kita sudah selesai di sana. Bapak Ibu lihat ya. Kenapa, kalau di kampus waktu kita kuliah ya, atau di sekolah ketika kita belajar saat ini, kemampuan anak-anak kita itu relatif sama. Saya yakin misalnya Bapak Ibu guru mapel di sini ya. Bapak Ibu begitu lihat masuk kelas ya, Bapak Ibu sudah tahu nih, itu yang si itu, si itu, si itu, itu bakal dapat A. Sini, sini, sini bakal dapat B. Yang sini, sini bakal dapat C. Oh, yang di sana itu bakal, nggak bakal ada yang lulus. Bapak Ibu sudah tahu, ada petan. Kenapa? Kita sudah pengalaman. Sekali ujian ini, kita sudah tahu petan. Tidak akan ada kejutan yang dapat E, atau dapat A. Jarang ada kejutan seperti itu. Jolih nyontek. Jolih nyontek. kecuali PJJ. Kalau PJJ, teman-teman, tahu kan, mungkin Pak Genevis sama Pak Smodiatto dapat laporan di gurun. Anak-anak yang nggak bisa apa-apa, tahu-tahu PJJ dapat 100 semua. Dapat 100 semua. Padahal selama ini, mati-mati, pernah dapat 100. Tahu-tahu dapat 100. Kenapa? Ujiannya di sini, depannya buru lesnya. Pakai kaca di sini. Sirap itu langsung. Menyerap. Nah, inilah Bapak-Ibu semua. Di dalam modul ke-9 ini, ditawarkan apa, bagaimana kita mengubah paradigma anak-anak kita tentang nilai. Tentang nilai. menerima kesalahan ini, dia pasti nggak mau ngulang lagi. Udah, Pak. Udah cukup. Yang penting saya lulus, Pak. Selesaikan. Tapi kalau kita beri dia belum lulus, dia pasti ngotak, membuat sebagus mungkin supaya dia dapat A, sebagus. Coba, Pak. Bilih. Ini mental. Ini mindset. Ini mindset. Mindset. Oke. Nah, oleh karena itu, Pak. Bilihat ini. Konsep penilaian belum lulus itu adalah mendorong anak-anak kita untuk menjuang dapat energi yang lebih baik. Jadi, dia tidak hanya mengejar C saja lepas makan. Dia akan mengejar dari C itu mengejar ke B. Mengejar ke A. Itu belum lulus itu. Nah, mari kita lihat, Pak. Apa nama konsepnya? Konsepnya namanya adalah The Power of Yet. Jadi, ada dua konsep yang sering digunakan orang. Pertama, ada namanya Tyranny of Now. Jadi, ada orang berpikir kondisi sekali. Saat ini saya tidak bisa, artinya tidak bisa. Makanya itu, Tyranny of Now itu adalah prinsip-prinsip orang big mindset. Sementara, The Power of Yet-nya adalah prinsip-prinsip orang growth mindset. Karena yang penting itu adalah yet-nya. Masa depan. Saya belum bisa sekarang. Saya belum lulus sekarang. Sebenarnya, tidak mengerti sekarang. Tapi, kedepan saya akan mengerti. Karena itulah, orang mengatakan apa? The Power of Yet-nya adalah kekuatan bahwa ada keyakinan bahwa kita bisa memperbaiki sesuatu. Inilah hebatnya bahasa Inggris, bapak ibu semuanya. Kalau kita menerapkan kata yet, itu tidak beruah menjadi belum. Siapa yang guru bahasa Inggris di sini pasti tahu apa arti kata yet, apa makna kata yet. Oke? ini kita lihat dulu. I can't do this yet. Apa kalau tidak ada yet-nya? Saya tidak bisa melakukannya. Tapi, kalau I can't do this yet, apa artinya? Saya belum bisa melakukannya sekarang. Belum bisa. Belum. I don't understand yet. Saya belum paham sekarang. Nanti lagi saya paham. Saya belum bintar di matematik sekarang. Nanti lagi saya belajar saya bisa bintar. Jadi, sekali lagi. Apa kok ibu? Ada beda antara tidak bisa dan belum bisa. Mari kita elaborasi dalam pembelajaran secara ibu. ini yang saya katakan tadi. Di sekolah selalu akan ada dua penilaian. Penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif dan penilaian sumatif. Sekarang, mana yang lebih penting? kalau saya jawab dua-duanya penting. Dua-duanya penting. Kenapa? Kalau formatif itu menilai proses pembelajaran. Kalau sumatif itu menilai hasil pembelajaran. saya pakai ipo. Input proses output. Kalau prosesnya bagus, outputnya bagus gak kira-kira? Bagus. Bagus. tapi kalau outputnya bagus, pasti gak prosesnya bagus. belum tentu. Belum tentu. Bisa aja nyontek ya, Bu Yang? Benar, Bu Yang? Belum tentu. Belum tentu. Betul. Maka itulah dalam growth mindset itu hargai proses. kan kita punya punya sebuah peribahasa. Apa peribahasanya? Hasil tidak akan pernah mengkhianati proses. Tapi hasil sering itu apa? Tapi proses sering dikhianati oleh hasil. Contohnya apa, Bapak Ibu Bumaya? Hasilnya seratus tapi prosesnya adalah menyontek teman. pake joki. Iya. Maka itulah di dalam growth mindset Bapak Ibu Semua. Dia menganjurkan sekolah beri bobot lebih tinggi kepada formatif daripada ke sumatif. Kenapa? Karena sumatif itu adalah penilaian sesaat. Dua jam, tiga jam. Ya. Sementara formatif itu adalah penilaian sepanjang waktu. Coba Bapak Ibu sebagai guru ya. Misalnya ada seorang anak misalnya belajar fisika. Pratikumnya bagus, karya ilmiahnya bagus, tau-tau ujiannya jelek. Masih Bapak Ibu langsung curiga. Wah, apa yang terjadi ya? Kok anak-anak yang selama ini bagus formatifnya? Karena kenapa sumatifnya jelek? Oh ternyata dia lagi sakit. Tadi malam dia gak tidur, jagain orang tuanya. Jadi Bapak Ibu bisa lihat ya, kita sebagai guru itu harus sangat sensitif dengan kondisi anak kita. Sensitif dengan kondisi anak kita. Oleh karena itulah, beri bobot formatif jauh lebih tinggi daripada sumatif. Saya banyak melihat sekolah-sekolah bagus Bapak Ibu semua, selalu memberi sini bobotnya 70%. Sini hanya diberi bobot 30%. Jadi nilai akhir itu adalah 70% F tambah 30% S. Banyak sekali kita lihat sekolah-sekolah yang bagus lah ini. 70% ini formatifnya. Kenapa? inilah penilaian proses sehari-hari. Proses sehari-hari pembelajar. Sementara pembelajaran ujian somatifnya itu dinilai 30%. Karena itu evaluasi sesaat. Evaluasi sesaat. Oke Bapak Ibu. Kita jangan sampai terjadi Bapak Ibu semua ya. Anak-anak kita itu belajar hanya untuk nilai saja. Makanya itulah gunanya formatif itu. Cobanya kalau anak-anak kita hanya belajar untuk nilai saja mereka akan melakukan apapun juga agar nilainya tinggi. Termasuk yang haram-haram. Mereka tidak peduli dengan integritas. Bagi lagi dalam hidupan sehari-hari kita tiap hari di TV KPK menampiskan bagaimana hancurnya integritas orang-orang tertentu. Mungkin banyak Bapak Ibu sekarang ini yang ada pada daerah-daerah bagaimana kepala daerahnya tahu-tahu sudah pakai baju orange juga di bordol. Nah itulah. itu akibat dari efek krisis makna bahwa ujian itu hanya untuk jadi nilai saja. Sekarang mari kita belajar lagi konsep baru Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti bisa lihat di alaman-an. Ini dari siap di alaman-an. Apa beda knowledgeable sama knowledgeable? Jadi kalau knowledgeable ini artinya apa? Anak-anak kita banyak tahunya. tapi yang tahunya adalah what, when, when, when. Hafalan lot. Tapi dia tidak knowledgeable. Kalau knowledgeable itu adalah apa? Why, how, please explain. nah itu jadi ada orang yang pengetahuannya banyak tapi gak bisa apa-apa. Namanya knowledgeable. Tapi ada orang yang pengetahuannya sedikit tapi dia bisa berbuat banyak dengan pengetahuan sedikit. Maka itu sebut namanya knowledgeable. Able. kan sama dia. Maka itu satu tanda pemisah itu di dalam bahasa Inggris itu berarti banyak makna. Berarti makna. Kita lihat sedikit Bapak-Ibu tentang konsep khot. Saya yakin Bapak-Ibu sudah sangat akrab dengan gambar-gambar seperti ini. Bagaimana Benjamin Bloom membagi orang berpikir dalam enam tahap. Tiga tahap pertama disebut load. Tiga tahap terakhir disebut khot. Naman sekarang membutuhkan anak-anak yang khot. Kalau yang load itu disebut namanya knowledgeable. dimana kajamada meninggal, dimana kajamada dimakamkan, dimana pangeran diponegoro lahir, berapa buah, tanggal berapa, itu semuanya adalah low order thinking skill. Tapi begitu ditanya, mengapa? Silahkan jelaskan. Tolong jelaskan mengapa begini. Wah, langsung kalangkabut. Kenapa? Tidak terbiasa dengan hot. Karena hot adalah knowledgeable. Jadi Bapak Ibu lihat sini ya, ternyata growth mindset yang kita belajar ini juga terkait dengan hot dan load. Yang selama ini Bapak Ibu sudah banyak mendalam. Makanya saya menambahkan sedikit Bapak Ibu, bagaimana kita mengubah sesuatu yang lot menjadi hot. Jadi kalau lot itu bertanya, siapa? Dimana? Tanggal berapa? Atau apa? Menjadi? Mengapa? Bagaimana? Tolong jelaskan. Jadi inilah cara cepat mengubah hot jadi lot. Eh, lot jadi hot. Misalkan contoh ya, Bapak Ibu yang paling sederhana ya. Berapa bulu yang ada di ekor burung garuda? Itu percayaan lot. Dibalik. Mengapa jumlah bulu di ekor garuda itu delapan? Tolong menjelaskan. Pertanyaan hot. Akhirnya dia bisa mendapat konsep bahwa apa? Oh, ternyata burung itu mewakili bulan Agustus. Agustus itu adalah bulan delapan dalam tahun nak masehi. Maka itulah jumlah burung bulu-burung garuda itu di ekornya ditaruh lapan. Lalu bagaimana kita membuat mengembangkan Bapak Ibu? Sisi-sisi informatif yang ada di kelas. Disebut namanya yang non-quist. Kalau quiz sifatnya adalah somatis. Ya, somatis. Yang penting prinsip somatisnya adalah apa? Anak-anaknya disuruh berkolaborasi. Bikin kelompok-kelompok belajar. Jadi anak-anak bisa memuji pembelajaran mereka. Dan gurunya juga bisa melihat pengajaran mereka. Itu bagus enggak? Anak-anaknya bisa enggak menggunakan ilmu yang diberikan kepada mereka? Nah, maka itulah Bapak Ibu lihat di sini ya. Nanti saya akan memberikan alaman-alaman pentingnya. Bagaimana cara membuat strategi penilaian formatifnya. Itu seperti ada refleksi digital, refleksi diagram, grafis, termasuk mind-cap. Ini Pak Asum Martiato yang memberikan MyMapBest Learning di Situ Bondo. MBL juga beliau sebentar ini baru selesai memberikan MBL. Kemudian Bapak Ibu semua, jadi kalau Bapak Ibu ingin melihat itu ya, mari kita langsung lihat alamannya. Alamannya adalah alaman 265, 266, 267. 265, 266, 267. 265, 266, 267. Bapak Ibu bisa lihat di sana bagaimana strategi ini. Nah, ini saya langsung masuk aja ya. Ini adalah Bapak Ibu halaman-halaman penting di modul ke-9. Ada 252, ada 261, 2 Adam 26, 263, 265 sampai 267, ada 271, ada 272. Oke, Bapak Ibu. Nanti Pak Hilman. Halo Pak Hilman. Ya Pak Jo. Nah, nanti dicatat ya Pak Hilman ya. Ini kan yang balik ini nggak banyak nih. Jadi yang nggak balik itu udah matis gugur ya. Itu nanti ya nggak akan menjadi growth mindset coach. Ya. Oke. Nggak boleh menjadi growth mindset coach. Malu kita. Ya. Datang aja nggak mau jadi growth mindset coach ya. Jadi yang nggak hadir lagi siang hari ini, nanti langsung gugur. Tidak menjadi growth mindset coach. Dan tidak boleh ikut lagi. Ya. Tidak boleh ikut lagi. Siap. Kita tegas mainnya. Pak Yoga. Sehat. Salam sekret cita Pak. Iya. Salam sama Ibu. Iya Bapak. Nah. Jadi pokoknya nanti yang ada-nya hadir ini, pokoknya tidak boleh itu lagi. ya. Tidak boleh ikut lagi. Kalau kita ini sistem kita, sistem tegas. Ya. Sistem tegas. Ini nanti ada berapa? 30 orang tadi yang hadir pagi-pagi. Tadi 220-an ya. 70. Ini tinggal satu. Ini nanti ada 50 orang yang tidak boleh ikut lagi. Ya. Tidak boleh disertifikasi sebagai GMC. Oke. Tidak boleh disertifikasi sebagai GMC. Mau apapun yang dilakukan nggak boleh. Nggak boleh. Oke Bapak Ibu. Jadi ini adalah modul ke-9 yang mengumpulkan halaman-halaman penting yang ada di modul sini. 252, 261, 263, 265, 267, 271, sama 272. Jadi ini adalah modul-modul yang ada di halaman di modul ke-9. Jadi Bapak Ibu semua modul ke-9 ini adalah modul di mana dia memberi kita cara bagaimana kita menilai anak kita tapi secara formatif. Tidak melalui melalui ujian. Karena saya yakin kadang-kadang Bapak Ibu semua ya dengan kesibukan kita sebagai guru kita cenderung untuk menilai anak kita seharus dengan angka. Dia harus dengan ujian. Harus dengan ujian. Harus dengan kuis. Kadang-kadang juga mendeforkan gurunya. Harus bikin soalnya. Harus periksa. Harus meriksa. Padahal sebenarnya guru juga punya sarana yang bisa mengukur kemampuan anaknya tanpa perlu ujian. Tanpa perlu ujian. Maka adalah modul ke-9 ini Bapak Ibu nanti kalau Bapak Ibu lihat halaman-halaman yang saya beri dia akan membekali Bapak Ibu dengan keterampilan-keterampilan mengembangkan ujian-ujian formatif. Itu ujian-ujian yang tidak berbentuk soal ujian. Tidak berbentuk kuis. Berbentuk penungkasan-penungkasan berbentuk permainan-permainan berbentuk tugas proyek-proyek berkelompok. Ini sejalan juga dengan yang dijelaskan oleh Mas Menteri kemarin. Proyek best learning proyek best learning bagaimana anak-anak pelajar itu berbasis proyek. Proyek ini lah yang dibagi-bagi bagaimana. Ternyata di modul 9 kita ini sudah ada juga diberikan bagaimana kita bisa menggunakan penilaian-penilaian informatif tanpa perlu untuk mengadakan ujian-ujian. Ujian itu cukup sesekali saja. Ujian tengah semester ujian akhir semester. Itu wajib lah dua. Nah selainnya itu kita isi dengan ujian formatif terus. Tugas ya membuat ringkasan kalau sudah mengasai mind map membuat mind map ya nah dari mind map itu juga kita udah tahu ya bikin mind map ini aja gak bisa baru-baru mengerti. Mind map itu kan membutuhkan pemahaman bagaimana dia membuat jaringan-jaringan informasi cacing-cacing itu bagaimana dia buat kalau dia gak paham isi yang dia baca cacing-cacing ini gak mau keluar nah inilah berapa ibu semua modul ke sembilan jadi siang hari ini kita udah menyelesaikan tiga modul utama yang berikutnya yaitu modul ke tujuh tentang target performa dan target pembelajaran modul ke lapan bagaimana kita membiasakan anak-anak kita berteman dengan kesalahan-kesalahan berdamai dengan kesalahan berdamai dengan kesalahan kesalahan itu bukan musuh kesalahan itu adalah teman kita untuk melewati berbagai kendala-kendala teman kita yang memberi kita petunjuk betul bu teman kita yang memberi kita petunjuk ya bu ya jangan kesana kalau kamu ke kanan kamu akan salah kalau kamu ke kiri kamu akan salah kamu harus lurus ambilnya nah ini sehingga kesalahan-kesalahan itu adalah modal untuk sukses dia memberitahu kita petunjuk-petunjuk agar kita menghindari dia karena itulah bapak ibu semua di modul-modul keelapan itu banyak kita bermain dengan kesalahan-kesalahan kemudian di modul ke-9 ini di modul ke-7 tadi modul ke-9 adalah tentang bagaimana kita mengubah sesuatu yang sumatif menjadi formatif banyakkan formatifnya supaya menilai anak kita itu selalu kita mengembangkan kata-kata belum belum bisa belum lulus belum matang belum sempurna kalau kalau ujian sumatif kan tidak bisa belum ujian sumatif itu hitam putih hitam putih makanya bapak ibu kadang-kadang begini ya kalau anak-anak sumatifnya udah gak ada harapan lagi anak-anaknya dikasih tugas oke bapak ibu kasih tugas ya kalau bahasa Indonesia bikin karangan bikin karangan ilmiah tujuannya apa supaya anak-anaknya bisa mempraktekan ilmu bahasanya ilmu bahasanya sehingga dengan bikin burunya merasa yaudahlah kalau dia bisa bikin karangan artinya dia berhak lulus dapat KKM daripada dipaksa ujian terus mentok terus ujian udah tiga kali diher mentok terus makanya lebih baik dikasih yang formatif maka itu formatif itu sebenarnya bapak ibu semua itu lebih mewakili yang sebenarnya sepanjang dia tidak copy paste tapi kalau copy paste memang ini maka itu banyak juga bapak ibu guru-guru yang tidak boleh membuat karangan ilmiah dengan komputer nah kadang-kadang gurunya yang diledek ini guru zaman kuno masa bikin karangan gak boleh pakai Microsoft Word sebenarnya tujuan gurunya bukan untuk itu tujuan gurunya adalah menghindari copy paste ya copy paste maka itu harus tulis tangan tulis tangan ya dengan tulis tangan anak-anaknya mau gak mau harus menulis sendiri inilah oke bapak ibu sekarang mari kita masuk ke modul tiga modul yang penguat ingat bapak ibu semua ya ini adalah modul penguat bagaimana kalau guru mindset supaya bisa tinggal lama di sekolah kita apa yang harus kita lakukan maka mari kita masuk ke tiga modul ini tiga modul ini kita akan cepat ya mudah-mudahan nanti kita jam 15 atau jam 15 lewat sedikit kita akan selesai ya selesai oke bapak ibu semua mari kita masuk apa kata modul 10 modul 10 adalah I can saya bisa jadi modul 10 ini seolah bapak ibu semua ya itu menyampaikan kepada kita ya bahwa kita sudah mempraktekkan modul 1 sampai modul 9 itu dan saya bisa dan kita bisa oke apa yang kita akan belajar di sini bagaimana kita mampu melawan suara fik mindset dengan suara guru mindset itu kemampuan pertama kita oke kalau bapak ibu buka di halaman ke 10 bapak ibu akan langsung menemukannya di 275 275 ya tempatnya ini ala di halaman 279 jadi orang-orang yang sudah mengandung prinsip-prinsip ground mindset musuh utamanya adalah suara fik mindset ini kenapa fik mindset karena berasal dari diri sendiri baik ibu lihat ya kita kadang-kadang melawan musuh dari luar gampang tapi melawan musuh dari dalam paling sulit benar sekali benar sekali benar ya justru itu yang terjadi seperti kita juga jadi guru juga seperti itu kita mungkin mudah mengatakan ke orang lain tapi kita paling sulit mengatakan kepada diri kita sendiri maka itulah di dalam ground mindset itu apa kata Prof. Farah Dweck yang penting jadi ground mindset itu gurunya dulu kalau gurunya sudah jadi ground mindset baru siswanya bisa jadi ground mindset kalau gurunya tidak jadi ground mindset siswanya selamanya tidak akan pernah jadi ground mindset maka itulah seperti banyak negara ibu semua maka itulah guru-gurunya lagi menjadi ground mindset seperti yang kita lakukan di sini kalau kita di sini karena saya bergeraknya di luar pemerintahan jadi saya cakupnya itu kecil hanya teman-teman ada Pak Dadang ada Pak Sumardianto teman-teman saja cuma kalau di luar negeri karena yang cakupnya itu pemerintah jadi dia ini kalau di pemerintah kita mungkin ini dianggap tidak penting belum penting ya tidak apa-apa nanti mungkin satu saat sudah dianggap penting kita masih terpengkung dengan kurikulum masih terpengkung dengan berbagai hal-hal yang inilah penyiapan guru kita maka itu banyak guru penggerak sekolah penggerak kurikulum merdeka merdeka belajar apa segala yaudah sementara kita di sana saja main di dulu ya mudah-mudah satu saat kita naik kelas betul Pak betul ya Bu kita banyak bermain di tatanan-tatanan yang inilah namanya nice to have gitu namanya hasilannya nice to have belum masuk kita karena kita kadang-kadang kan bermasalahnya lucu guru aja masih bermasalah kita kan ada guru yang honorer walaupun kerjanya super super oke sekarang mari kita lanjutkan lagi jadi modul ke-10 ini mengatakan apa saya sekarang sudah bisa mengalahkan suara pik mindset saya itu nomor satu Pak Ibu bisa lihat di halaman 279 kan ya bagaimana kita menjadi orang ngerut mindset itu nomor satu adalah bagaimana menyadari suara-suara pik mindset bagaimana orang mengatur pik mindset voice mengatur pik mindset maka itu disebut namanya meditating pik mindset jadi supaya pik mindsetnya itu bisa diidentifikasi maka kadang-kadang mereka memberi nama pik mindset mereka kalau Bapak Ibu buka kalaman 282 dan 283 silahkan kalau yang sudah punya buku langsung buku biru 282 283 282 283 jadi mereka agar agar think mindset voice ini dikenal ya maka mereka kasih nama kasih nama supaya begitu datang dia ketahui nih ini setan ini ini datang supaya apa supaya begitu diadakan semua orang aware karena dia berbahaya dia ini musuh dalam selimut ini musuh dalam selimut kenapa berasal dari diri kita sendiri ini masalahnya ini kalau berasal dari luar gampang kelihatan wujudnya karena ini suaranya yang dalam dari kita misalnya contoh sekarang kayak tadi teman-teman kita begitu habis makan siang pasti muncul suara fake mindset udahlah gak usah masuk zoom lagi ngapain capek ngantung aja juga belum tahu ada itu benar hilang 50 orang tadi 220 ini tinggal 170 hilang 50 orang makasih udah bilang 50 langsung blokir bye-bye kita gak mau kenalan lagi ya gak boleh ikut-ikut lagi 50 orang kita punya sistem kita kan zoom kita zoom tahu siapa yang masuk siapa yang apa rekamannya ada langsung 50 orang kita out ini seleksi alam kenapa dia gak bisa mengalahkan signal voice-nya mungkin sebagian dari teman-teman kita lagi tidur nih mungkin ya mungkin ya enak jam tidur nih jam 3 ini berdamai dengan hatinya ya Pak dia berdamai dengan hatinya nyenyak Pak walaupun mungkin ada apa yang ada tugas ya kita kan juga positif poin aja ya mungkin ada tugas apa apalagi ini hari Sabtu ya Pak Bu ya orang lagi hari libur kita belajar padahal saya kadang-kadang sama Pak Dadang sama Pak Semperianto suka diskusi kalau hari biasa Bapak Ibu kan sibuk dengan tugas sekolah gimana kita bisa panggil kita kan gak mau mengganggu nih ya kan saya tinggal hari-hari libur Bapak Ibu tahu ya kita dulu sertifikasinya hari Minggu Bapak Ibu hari Minggu tanya tuh yang sertifikasi 200-300 orang di tahap 1 hari Minggu hari Minggu hari Minggu seperti ini juga dari pagi sampai sore berbayar mahal nah saya kedua lagi berbayar mahal betul Pak ya maka tuh gak berani ingatnya Cang udah bayar duluan soalnya mahal bayarnya ilmu mahal Pak Yoga saya sampai saya tinggalkan kegiatan penting hari ini Pak demi materi ini kita itu merasa tersanjung sekali Bapak Ibu ya Pak Jujur ya terima kasih banyak Bu kami ini itulah yang membuat kami semangat Bu ya itulah yang membuat kami semangat tugas rumah nomor 2 Pak ya ini kan cengukis Pak kesempatan ada kegiatan kalau ada yang bisa ditudah saya tinggal ya Pak iya jadi Bapak Ibu lihat ya 282-283 ya itu adalah bagaimana trik-trik untuk bisa mengatur agar suara fit mindset itu tidak mengganggu kita sekali lagi saya katakan Bapak Ibu suara fit mindset itu akan selalu ada di sekitar kita setuju Bapak Ibu akan selalu ada selalu ada selalu ada selalu ada selalu ada itulah tantangan itu Pak dari keluar iya Pak jadi saya cerita sedikit Bu ya saya gak mau sebut namanya seorang brother brother ini kepala sekolah di SD di Jogja kalau brother pasti panggubi luhur apa katanya Mbak Prof Jom ini saya sejak belajar fit mindset ini malu untuk males oke malu untuk males kadang-kadang saya hari Sabtu itu malas bangun pagi begitu saya malas langsung bunyi alarmnya brother jangan malas kalau malas itu fit mindset lalu bangun jadi dia bilang begitu saya mendalami ilmu ini Pak seolah-olah saya itu punya alarm begitu saya mau males Pak lalu alarmnya bunyi Pak dia pikirkan juga guru-guru dia kalau misalnya habis kegiatan sesuatu ya selalu pengen misalnya datang lebih telat atau menunda pekerjaan selalu keluar alarmnya jangan tunda itu suara fit mindset itu ya jadi yuk liat ya di halaman 280 otaknya langsung kontak ya Pak otaknya itu cara berpikirnya langsung diubah Bu iya cara berpikirnya langsung diubah ya maka itu di halaman 282 283 itu adalah mengatur kita bagaimana kita bisa mengatur mindset poisinya ya mengatur fit mindset sehingga akibatnya apa yang tadi di Bapak Ibu sehingga kita nanti itu terbiasa kalau fit mengatakan sulit kita mengatakan ini butuh waktu lebih banyak kalau ini membuat kesalahan kita mengubah kata-kata kita ini adalah belajar kalau ini mengatakan kalau kita bertanya apakah ini sudah benar-benar terbaik dari saya yang kalau kita sudah mulai memasukkan growth mindset ini dalam pribadi kita kita itu seolah-olah punya alarm alarm begitu terlalu sulit kita selalu mengatakan ini gak sulit cuma waktu lebih banyak usaha harus lebih keras yang positif sayangnya saya bukan bikin kesalahan bukan kesalahan ini adalah pelajaran buat saya kalau kita pengen cepat-cepat selesai kalau kita tanya kalau orang mengatakan fit mindset udahlah cukup aja tidur lagi ngapain juga berjuang hasilnya gak akan berubah banyak kita orang growth mindset mengatakan apa apakah ini benar-benar pekerjaan terbaik saya belum atau saya bisa bikin lebih baik cuma Pak Ibu kalau punya karyawan seperti ini atau kita kepala sekolah punya guru-guru seperti ini waduh sekolah kita udah pasti sangat maju karena guru kita udah pasti menghindari asal selesai asal selesai itu adalah suara fit mindset nah cukup nih ngapain juga lagi gak usah capek-capek yang penting lulus aja yang penting beres bos senang udah beres kita punya filter dalam diri kita apakah ini benar-benar pekerjaan terbaik saya atau ada yang masih bisa saya lakukan Bapak Ibu inilah yang membedakan seseorang dengan orang lain inilah yang membedakan orang-orang growth mindset dengan orang-orang yang fit mindset kalau orang-orang fit mindset cepat selesainya karena dia adalah penting adalah apa selesai dapat pujian kalau orang-orang growth mindset itu tidak mengejar pujian tapi mengejar kepuasan diri dia bertanggung jawab apa yang dengan kita jalan apakah ini benar-benar pekerjaan terbaik saya oh belum saya perbaiki lagi kalau kita mendapatkan guru seperti itu dan guru-guru itu bisa menularkan itu kepada anak-anak insyaallah anak-anak kita akan memiliki masa depan yang baik oke bapak ibu semua jadi growth mindset ini bapak ibu semua ternyata bisa juga digunakan untuk merancang pembelajaran misalnya bapak ibu sekarang menerapkan saya ingin belajar tentang growth mindset dari dua buku ini apa yang akan bapak ibu lakukan atau bapak ibu akan menggunakan growth mindset ini untuk menyelesaikan masalah buku ini ada contohnya nah ini saya ambil contoh adalah untuk growth mindset untuk belajar ya nah ini saya rupa aja nih misalnya 2022 nih misalnya kita ingin belajar tentang growth mindset target kita adalah akhir tahun ini kita udah usah menghasilkan growth mindset dan akan diterapkan di sebelah ini apa sumber daya yang dibutuhkan buku referensi misalnya bukunya mindset buku biru buku hijau bagaimana cara saya akan mencapainya dua modul per minggu misalnya apa faktor pengalamannya saya sibuk waktu kegiatan saya banyak bagaimana cara mengatasinya saya buat jadwal kalau meleset jadwalnya saya bikin antisipasi keterlambatan misalnya satu minggu saya tugas luar kota artinya hilang dua modul jadi minggu berikutnya empat modul atau tiga modul dipecah dua jika jadi kesalahan apa saya akan belajar dari awal mulai dari nol lagi apa suara fik mindset saya ilmu tidak banyak gunanya buang waktu mubazir jadi bapak ibu lihat jadi growth mindset trend namanya gmb gmb growth mindset trend ini jadi bapak ibu kemudian bagaimana saya tahu saya berkembang atau diajarkan langsung ke mahasiswa diajarkan langsung ke siswa diajarkan ke guru minta feedback jadi bapak ibu nanti kalau bapak ibu lihat di buku ini bapak ibu ada lihat itu 284 285 286 287 ada contoh-contohnya ya ada contoh-contohnya ini buku ini sekali lagi bapak ibu ini benar-benar buku kerja bapak ibu kerja ada alamat-alaman yang harus kita isi maka itu buku ini menjadi buku terbaik sayangnya banyak juga teman-teman kita yang mungkin sayang buang-buang dianggap ini yang pada bukunya murah oke mari kita akhiri modul ke 10 musuh kita ini dengan bagian yang paling penting bapak ibu ingat musuh kita ada tiga musuh kita ya yang pertama namanya FM people yang kedua namanya FM voice yang ketiga namanya FM trigger ini namanya trio FM apa artinya FM people orang-orang di sekitar kita yang selalu mengganggu kita dengan cara menggoda kita dengan cara mengarahkan kita dengan cara membuat kita ragu misalnya ke bu Linda mudah bu Linda ngapain juga ibu udah mau pensiun ngapain nah itu itu suara orang-orang di sekitar kita atau suara diri kita sendiri nah ini lebih berbahaya lagi bu udah malas ya kok jam ketiga harusnya istirahat masih belajar kalau berguna belum tahu berguna lagi nah yang ketiga ini bapak ibu trigger trigger itu artinya apa suasana suasana contohnya kalau orang lagi emosi kalau orang udah capek banget ingin menerah kalau orang berada di bawah tekanan orang lagi enggan orang lagi gelisah jadi bapak ibu ini kondisi-kondisi seperti ini itu menyebabkan orang jatuh ke FM maka namanya adalah FM trigger FM trigger ya FM trigger ini bahaya bapak ibu kadang-kadang kenapa bahaya kadang-kadang kita gak tahu kita lagi jatuh ingat ya musuh kita ada tiga bapak ibu orang-orang fake mindset suara-suara fake mindset kondisi-kondisi yang mendorong kita menjadi fake mindset seorang guru grow mindset bisa mengatasi ketiga-tiga bisa ini yang yang perlu diajarkan ini yang perlu ditularkan maka itu biasanya bapak ibu ya mohon maaf ya biasanya guru-guru yang grow mindset ini menjadi tempat bertanya dari teman di tempat bertanya dari teman aduh hari ini saya kayaknya tertekan banget gini-gini dorong semangat ya pak ya betul lah itu harus semangat kita kita yang memberitahu biasa itu ya kita dalam tekanan ini-inilah namanya kehidupan yang penting kita gak menyerah nah ini kan suara-suara growth mindset yang kita kemungkakan kepada mereka coba bapak ibu lihat ya kalau kita punya guru ya apalagi kepal sekolah apalagi kepal sekolah kayak kandadang yang ada di luar negeri kan jadi orang tuanya guru-guru yang ada di tugas di sana pasti banyak masalahnya ya bukan masalah sekolah masalah pribadi juga banyak banyak bro banyak betul iya pak banyak sekali ya pak kayak bolindang guru senior pasti yang yang diberikan oleh guru-guru kita itu bukan masalah sekolah pasti banyak-banyak masalah personal masalah keluarga masalah masalah ekonomi nah kita sebagai pimpinan sebagai yang senior kan harus bisa menghibur mereka jangan kita ikutin susah ya iya susah kayaknya gak ada harapan bahwa itu gak cocok kita iya iya gak cocok-cocok kita kita selalu aku kata apalagi apa kata orang-orang apa kata orang-orang apapun pasti ada harapan betul pak betul selalu kita kata oke oke memang kondisi sulit kita takut tapi mari kita ubah kondisi sulit ini menjadi kondisi yang positif kenapa kalau kita menyerah udah pasti kita mati semua kita gak mau mati nih kita mau tetap hidup maka itu kita harus berjuang nah itu salah satu pilihan-pilihan kita apalagi kalau orang dalam tertekan dalam emosi kan otaknya pendek ya pak otaknya pendek ya pemikirannya gak luas kita tambahin lagi bensinnya ya kebakarlah dia nah maka itu harus diademkan harus diademkan ya pembangunan perusahaan ya pak ya iya betul sekali ibu maka itu bapak ibu nanti lihat ya kalau bapak ibu melalui itu mendalami mindset ini bapak ibu ya bapak ibu akan berubah seperti yang berubah tadi cerita dengan ke saya karena begini bapak ibu ya saya pun mengalami perubahan yang luar biasa saya jujur bapak ibu ya saya kan dulu orang lapangan kerja di lepas pantai saya emosian orangnya emosian cepat cepat main lah jalannya tapi sekarang bapak ibu semua ya begitu ada masalah selalu saya katakan kepada diri saya gak boleh marah dulu lihat dulu yang baik gak boleh marah selalu saya tuh ada sinyalnya alarmnya pelajari dulu lihat dengan baik ya coba cari solusi gak boleh marah lalu dia berlaku yang begitu karena saya dulu orang lapangan bu kerja di lepas pantai bapak ibu sama tau lah kerja di lepas pantai kan keras berat gitu ya jadi kita kadang-kadang emosi kita juga tinggi itu salah satu manfaatnya belajar corona selalu ada alarm jangan cepat-cepat ambil keputusan bisa-bisa itu keputusan emosi doang selalu dikasih kasih gitu sehingga kita lebih tenang ada ada tekanan-tekanan semua kita hidup kan ada masalah ya bapak ibu orang yang luas ya pak ya orang yang wise orang yang wise inilah bapak ibu semua inilah sebut namanya fake mindset trigger bagaimana kita bisa mengatasi kondisi-kondisi yang mendorong kita menjadi seorang-orang yang fake mindset mudah-mudahan dengan bekal yang kita dapatkan hari ini ya ingat bapak ibu ya ini adalah perjalanan fake mindset ini growth mindset fake mindset ini akan ada selalu dalam kehidupan kita tidak pernah kita menjadi orang growth mindset selamanya kenapa trigger-trigger ini akan selalu datang kapan ibu gak pernah emosi kapan ibu gak pernah mau menyerah kapan kita semua tidak pernah dalam tekanan kapan kita gak pernah enggan kapan kita gak pernah gelisah itu adalah bagian hidup tapi sebagai orang growth mindset kita bisa mengatasinya itu bedanya kita dengan orang fake mindset setuju bapak ibu semua jadi bapak ibu halaman 10 ini modus 10 ini ini halaman-halaman pentingnya 29 280 282 283 2 90 2 90 jadi di modus 10 ini adalah bagaimana kita memperkuat diri kita jadi buku ini memang benar-benar hebat hebat ya menyusun modul-modul itu bagus sekali ada modul-modul dasar ada modul ketampilannya ada modul penguatnya jadi 10, 11, 12, 12 modul penguat bagaimana kalau kita udah jadi growth mindset itu gak gampang jatuh menjadi fake mindset ini adalah tiga modul tiga apa tiga bagian halaman-halaman yang perlu kita dalami gak banyak-banyak ini dua halaman ini dua ini dua halaman ini dua halaman enam halaman aja nanti seperti jebakan tadi kalau mau baca ini nanti melebar ke 278 eh 278 kurang 277 nah ini trigger ini trigger positif bu trigger positif dikasih dua halaman baca lima halaman oke dikasih satu halaman baca tiga halaman ini trigger positif bu ini harus diikuti inilah belajar bu ini belajar nih saya kemudian sekolahnya lama banyak jadi saya punya pengalaman yang macam-macam ya macam-macam kuliah di TB dulu beda kuliah di Amerika dulu beda kuliah di Singapura beda kuliah di Australia beda ya kuliah di Inggris juga beda lagi jadi banyak suasana-susana yang berbeda-beda lah tapi kita ambil positif ambil positif oke oke kita lihat modul 11 jadi di modul 11 ini Bapak Ibu semua ya ini kita masuk ke refleksi refleksi kadang-kadang Bapak Ibu tanpa kisah sejari ya kita jarang merefleksikan diri kenapa jarang sibuk sibuk saat teduh kita kurang jadi kalau refleksi itu saya lebih banyak menyebutnya saat teduh saat teduh apa kita lagi diam-diam sendiri gak diganggu orang kemudian kita mikir seminggu ini apa ya saya udah kerjakan ada gak sesuatu yang gak tepat saya kerjakan itu refleksi oke dan Bapak Ibu semua refleksi itu sebenarnya adalah bagian penting dari seorang pendidik tidak ada seorang pendidik yang baik tanpa refleksi kenapa bagaimana kita bisa memperbaiki sesuatu kalau kita tidak pernah merendungkan kita pernah gak bikin salah kita pernah gak bikin sesuatu yang gak tepat tanpa refleksi kita cenderung mengulangi kesalahan jadi refleksi ini Bapak Ibu adalah hal yang wajib dilakukan bagaimana kita bisa mendorong anak-anak kita jadi growth mindset sementara kita fake mindset gimana kita bisa mendorong orang ke A sementara kita ke B kan di tempat kita kenapa pendidikan karakter di tempat kita gak bisa berjalan karena contoh berbeda dengan kelakuan setuju gak Bapak Ibu semua contoh berbeda dengan yang kita sampaikan kelakuan kita sehari-hari itu tidak tidak cocok dengan apa yang kita sampai itu tantangannya pendidikan karakter saya bagi informasi Bapak Ibu ya saya adalah orang yang memegang sertifikasi dalam bidang pendidikan karakter langsung dari Bapak Pendidikan Karakter Dunia yaitu Thomas Likona saya yang salah satunya orang di Asia namanya Profesor Thomas Likona itu adalah Bapak Pendidikan Karakter Dunia apa kata Profesor Likona problem dalam pendidikan karakter adalah apa tidak ada role model tidak ada role model seharusnya guru sekolah itu akan menjadi role model bagi anak-anaknya sayangnya tempat kita ini adalah apa di semolah tidak ada role model di rumah rusak modelnya di lingkungan kita rusak modelnya model-model yang rusak yang ada baik dari orang tua maupun dari masyarakat itu masalahnya sehingga sulit jadinya sulit jadinya seperti kita kita menurut anak-anak kita growth mindset sebenarnya kita jelas-jelas banget fake mindset kadang-kadang anak-anak kita oke pak besok kita kerjakan ya pak gak usah besok besok sibuk dua hari lagi itu udah anaknya ngomong bapaknya itu gak sebentar ada yang ngerjain dia dua hari lagi baru-baru kerjain itu role model maka itu bapak ibu semua mungkin bapak ibu sepakat dengan saya mengajarkan materi kurikulum itu jauh lebih gampang daripada mengajarkan karakter dan mindset setuju gak bapak ibu betul itu ngajarkan matematik ngajarin fisika itu gampang apalagi udah ada google udah ada youtube gampang tapi mengajarkan karakter mengajarkan mindset itu itu jauh lebih sulit kenapa harus ada role modelnya harus ada contohnya ibarat bahasa inggris itu harus ada walk the talk menjalankan apa yang diomongkan kalau ini kan talk doang makanya namanya NATO ya NATO harusnya walk the talk no action talk only no action talk only makanya bapak ibu lihat ya kenapa kita harus refleksi bapak ibu karena seperti kata profesor Karo Duak tidak ada growth mindset yang permanen growth mindset itu adalah perjalanan dalam perjalanan ini kadang-kadang kita salah arah kadang-kadang kita terpelesen kadang-kadang kita salah belok kadang-kadang mobil kita remnya pecah mobil apa bandnya kebos sehingga ketika kita dapat gangguan itu kita mudah di trigger menjadi seorang think mindset maka ialah growth mindset ini harus selalu dihidupkan bagaimana cara menghidupkan growth mindset untuk guru bagaimana kita menghidupkan growth mindset untuk guru bapak ibu semua tidak ada lagi semuanya adalah fik bapak ibu lihat disini ya buka halaman sebentar ya bapak ibu coba buka halaman 300 halaman 300 buku biru juga halaman 300 deskripsi mindset refleksikan tahun pertumbuhan anda 298 298 299 300 nih deskripsi mindset anda 301 302 303 304 305 sampai 311 tapi bapak ibu pilih-pilih pilih-pilih mana refleksi yang tepat buat saya semua yang tepat jadi di buku ini sudah diberikan beberapa puluh pertanyaan-pertanyaan untuk refleksi makanya itu hebat bukunya sangat luar biasa ini buku ya pengarang ini benar-benar saya kagum dengan dia ya kenapa sekali lagi dia itu guru yang menjalani kehidupannya seperti kita bapak ibu dia ini pelakunya bukan teorinya bukan pencipta teorinya beda kalau bukunya dikarang oleh profesor profesor mengarang buku untuk guru-guru kenapa profesor gak pernah jadi guru makanya halaman 300 sampai 311 itu adalah pertanyaan-pertanyaan tentang refleksi nanti bapak ibu tinggal pilih-pilih mana refleksi yang cocok buat saya mana refleksi yang cocok buat saya oke sekarang masuk kita ke bagian yang menarik bapak ibu bapak ibu pernah mendengar sebuah buku yang sangat populer namanya seven habits ya ibu ku boleh dikatakan buku terbaik sepanjang masa buku terbaik sepanjang masa saya mengenal buku ini dulu kira-kira tahun 91 apa kejadiannya bapak ibu sampai sekarang buku ini tetap di cetak ulang tetap di cetak ulang padahal yang mengarangnya sudah meninggal disini bapak ibu kita akan mempelajari hanya habit yang betul-betul mas Indonesia apa terjemahnya ini inilah mengasah gergaji mengasah gergaji jadi kira-kira apa artinya kalau guru hanya sibuk mengajar saja dia tidak akan menjadi guru yang baik dia sebagai guru harus punya apa yang disebut namanya me time harus punya me time me time itu biasanya apa liburan liburan itu me time oke jadi ketika me time apa yang harus dilakukan bapak ibu karena kita mengandung prinsip seven habits bapak ibu ya lewatin ini ya jadi kita dianjurkan melakukan aktivitas-aktivitas di empat bidang kalau disini sebutnya empat dimensi empat dimensi empat dimensi oke jadi kalau bapak ibu buka halaman 313 313 314 315 316 317 318 319 sampai 320 sampai habis sebetulnya oke bapak ibu akan melihat apa kegiatan-kegiatan yang bapak ibu bisa lakukan untuk fisik untuk mengembangkan fisik untuk mengembangkan mental untuk mengembangkan sosial untuk mengembangkan spiritual cuman bapak ibu lihatnya begitu hebatnya si Stephen Covey ini membagi empat dimensi manusia ini manusia itu katanya terdiri dari fisiknya terdiri dari mentalnya ada sosialnya ada spiritualnya kalau spiritual itu tentu kita kepada Tuhan kalau sosial itu tentu kita kepada masyarakat kalau mental itu tentu kepada diri kita sendiri sederhana mental kalau fisik itu tentu kepada tubuh kita jadi seorang guru bapak ibu semua harus ada waktunya untuk memperkuat fisiknya karena kalau dia lemah ilmu dia akan hilang sia-sia dia tidak bisa menyembahi murid-murid dia secara mental dia secara sosial apalagi di sekolah itu dia akan bergaul dengan murid dengan orang tua dengan teman-teman guru dengan kepala sekolah dan yang paling prinsipial adalah apa dia adalah makhluk beragama yang punya penciptanya yang punya tempat mengadu kalau kita sudah mentok mengadu kepada siapa-siapa mengadu kita kepada Tuhan pasti ada solusinya jadi bapak ibu semua ya lihatlah bagaimana buku ini bapak ibu ditulis demikian bagusnya yang bagusnya kalau enggak enggak diterjemahkan ke empat puluh bahasa bapak ibu semua di tempat kita di Indonesia ada lagi keuntungan lainnya dijual dengan harga sangat murah kadang-kadang saya sedih juga nih buku tiga ratus berapa alaman ya kalau buku biru tiga ratus empat puluh tiga alaman harganya cuma tujuh puluh ribuan mahal lagi pada tujuh puluh ribu untuk kita nama sekarang aduh tanya Pak Cuma dianto tuh kalau kita beli buku ini di Singapura dua buku itu satu juta ya Pak Madi pergi ke Kinokunuya yang ada di ya itu mana ada yang harga buku di bawah tiga puluh dolar ada yang murah percaya ini udah dikasih murah dipotong nih harganya banyak juga kadang-kadang guru kita yang gak mau beli buku kadang-kadang saya jujur aja teman-teman ya karena saya maniak buku ya kadang-kadang saya sedih aja aduh mindsetnya terbangun Pak ya ini mindset kan bersalah iya literasinya cuma gratis aja Bu coba dikasih buku wah rame tuh hujan-hujan juga dia datang tuh ya dikasih buku hanya 300 ribu angkos jemputnya 300 ribu dia mau datang ditanya gratis Pak ditanya diberi maunya diberi cocok lebih halus ya Pak ya lebih cocok maunya disediakan sekolah gitu ya itu maunya makasih yang katakan kayak teman saya nih Kang Dadang kita beli di Bintaro kita kirim ke Sabah kurang apa lagi perjalanan bukunya ya panjang perjalanan bukunya akhirnya udah sampai juga di Sabah ya Kang udah sampai ya Kang sudah sampai Alhamdulillah udah bisa dimanfaatkan oke teman-teman itu adalah ujung dari modul ke plasma mari kita lihat halaman-halaman penting untuk modul segebas halaman 300 sampai 311 oke itu untuk refleksi tadi ya 313 untuk 320 ini adalah habit ke 7 ini habit ke 7 habit ke 7 tadi dari 7 habit asah gergaji asah gergaji jadi Bapak Ibu lihat ya buku ini dia anggap buku yang sangat komprehensif karena dia tidak hanya bermain dengan akademis-akademis dia bermain dia memberi petunjuk kepada guru itu sebagai seorang manusia utuh menyeluruh ya menyeluruh komprehensif bu sangat komprehensif kenapa karena pengarang ini sebagai seorang guru kita tahu ya kalau gurunya hanya disuruh belajar ngajar aja terus itu akan masalah besar maka itu harus ada refleksinya harus ada me-time-nya nah me-time-nya mereka mengambil aliran 7 habit 7 habit lihat Bapak Ibu semua ternyata gayung bersambut ya itu di permainan sebelas permainan terakhir yang ada di di buku ijo ternyata itu juga refleksi Bapak Ibu ya refleksi halaman 268 halaman 268 halaman 268 menulis jurnal bermeditasi berbagi merawat diri cocok banget itu modul ke sebelas kita cocok dengan permainan ke sebelas ya modul sebelas ya ini kan modul sebelas permainan sebelas permainan sebelas kenapa ya pengarangnya sama bermain dengan perundungan diri ya perundungan diri 274 ya permainan 1 apa yang bisa dilenungkan permainan 2 apa yang bisa dilenungkan sampai sampai permainan ke sebelas ya sampai permainan ke sebelas teman-teman melihat halaman 258 itu adalah merefleksi semua buku itu yang akan kita sudah kita belajar bagus banget ini hebat penulisnya hebat penulisnya hebat penulisnya itu isi modul ke sebelas oke baik-baik semua tidak terasa kita sampai di modul penutup modul penutup kita apa kata modul penutup ini hari baru adalah kesempatan untuk berkembang oke nanti mari bapak ibu lihat ya bapak ibu sehari-hari kan mengajar aja kerjanya maka itulah ketika di modul ke sebelas bapak ibu diajak disini belajar diajak belajar supaya bapak ibu nanti siap mengajar lagi nah ini tujuan dia kenapa ketika mengajar ini bapak ibu akan sibuk tidak akan sempat lagi belajar setuju bapak ibu sibuk kita memang segera menyadari kepala sekolah guru itu sibuk sehingga waktu belajar itu kurang nah makasalah di modul ke 12 ini jadi penulis bukunya mengatakan ya ketika kamu mengajar kamu juga perlu belajar ingat platform yang dikembang yang di launching kemarin apa namanya platformnya platform guru guru eka mengajar betul ibu ya menajar 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 isinya apa isinya kita belajar di dalamnya betul ibu ya belajar ada modul-modulnya ada video-videonya maka itu mengajar dan belajar itu adalah sebuah kesatuan seorang guru itu selalu mengajar belajar mengajar dia mengajar tahun ini habis itu merenung apa yang kurang dia belajar habis itu dia mengajar lagi tahun depan dia belajar lagi habis itu mengajar lagi itulah siklus kehidupan seorang guru betul belajar mengajar belajar 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 oleh karena itu bapak ibu semua dalam kehidupan sehari-hari bapak ibu juga mengalami apa yang sebut namanya stik mancet dan gorg mancet coba bapak ibu buka halaman 200 300 24 300 25 buku biru buku biru 324 325 buku biru bagaimana guru juga mengalami tantangan mengalami kendala-kendala mendapat kritik melihat juga teman-teman yang like sukses bagaimana suara fik mindsetnya dan bagaimana suara turun mindset contoh ya bapak ibu misalnya dua orang sama-sama kerjaannya rasanya bapak ibu sudah lebih hebat daripada teman-bapak ibu tahunnya teman-teman teman-teman kita yang dipromosi kita enggak coba bagaimana menghadapi harus pakai ground mindset coba kalau kita pakai fik mindset dia satu kampung sama kepala sekolah dia sering makan siang sama kepala dinas anaknya satu sekolah sama kepala bidang kita nyambung-nyambung itu kita nyambungin semua itu kalau suara fik mindset tapi kalau suara ground mindset apa yang dia lakukan lebih baik lagi pak oh artinya dia lebih baik daripada saya artinya saya masih ada yang kurang artinya saya harus belajar menunjukkan yang terbaik lagi pak menunjukkan yang terbaik lagi artinya saya lakukan itu belum maksimal betul betul itu bapak ibu semua karena guru ini kan juga manusia dia juga punya emosi dia juga punya perasaan dia juga punya rasa iri wajar itu dia juga pengen menjadi orang yang lebih sukses maka itu bapak ibu semua di modul ke-12 itu dikatakan sini bagaimana situasi-situasi tertentu bagaimana kata ground mindset berkata bagaimana kita mengubahnya menjadi suara-suara ground mindset lalu bapak ibu semua sebagai seorang guru yang hidup di era digital ada di halaman 318 seorang guru itu harus mengembangkan dirinya dengan menggunakan hal-hal yang ada di sekitar dia yaitu apa handphone laptop tablet ada WA ada Facebook ada Instagram ada TikTok ada Google ada namanya LinkedIn itu semua sekarang ada lagi yang kemarin namanya apa platform merdeka mengajar banyak lagi nih tambah-tambahannya kalau kita mau ini semuanya lewat Google lah lewat Google ini gak terhingga banyaknya terhingga banyaknya oke sekarang saya akan beri bapak ibu sedikit pertunjuk nah ini kata kunci-kata kunci yang bapak ibu harus Google nanti bapak ibu nanti akan mendapatkan informasi yang sangat banyak tentang growth mindset pertama kalau dua kata kuncinya kedua mindset ketiga mindset speed keempat mindset work keempat growth mindset kelima growth mindset sport ke enam growth mindset hubung ada enam kata kunci tujuh kata kunci yang nanti akan bapak ibu coba Google ya bapak ibu akan lihat ya bapak ibu akan mendapat jutaan banyak informasi tentang growth mindset kalau saya disini bapak ibu benar-benar ingin berbagi apa yang saya lakukan saya bagi kepada bapak ibu kalau saya belajar tiba-tiba begitu saya cari kata kuncinya saya search di internet dapat banyak malah kita yang kewarangan malah kita yang kewarangan nanti bapak ibu ya saya beri kode lagi sedikit ya bapak ibu konsentrasi disini bapak ibu ini yang dua ini ini sangat bagus sangat bagus mindset kit sama mindset itu dua web yang khusus mengupas tentang growth mindset untuk pendidikan untuk pendidikan bapak ibu akan lihat nanti bagaimana growth mindset diserapkan di Eropa bagaimana growth mindset diserapkan di Singapura bagaimana growth mindset diserapkan di Amerika di Inggris di Australia itu mindset kit sama mindset work bagaimana guru bisa memberi training growth mindset mindset untuk orang tua yang dua ini yang paling penting ya kalau yang empat lainnya karena bapak ibu sudah punya bukunya bapak ibu sudah cukup tapi yang paling penting itu dua itu mindset kit sama mindset work oke sampai lah kita di penghujung inilah halaman-halaman penting untuk modul ke-12 jadi saya lihatnya ada 183 orang kurang saya sama Pak Hilman jadi kira-kira ada 175 orang yang hari ini akan menjadi growth mindset amin bapak perjalanan kita cukup panjang ini adalah awal ini bukan akhir ini awal begitu kita menjadi seorang growth mindset artinya apa nah ini tanggung jawab kita semangat kita diuji maka itu sekali lagi Pak Ibu semua ya seperti Ibu Lam Doris Ibu apalagi yang Ibu-Ibu dari guru-guru penggerak yang punya jaringan-jaringan ya Bu ya nanti hubungi Pak Hilman ya bagi nomor handphone-nya hubungi HP Pak Hilman nanti kita beri bantuan khusus siapa terima kasih Pak terima kasih Pak kami jumpa ya Pak ya guru-guru yang lain yang punya komunitas-komunitas seperti Ibu Linda misalnya punya komunitas ya kami akan bantu pokoknya kami itu Bapak Ibu sebagai growth mindset bukan kami lepas begitu aja kami tetap bantu kami ingin Bapak Ibu juga menjadi orang-orang yang mengembangkan menularkan virus-virus growth mindset ke banyak orang terima kasih kita ingin mengalahkan virus COVID Bu pelajar meniru Pak lebih cepat menular daripada Omikron kita kalahkan Omikron seperti Bapak Ibu ketahui inilah 12 modul yang sudah kita carangin yang 6 pertama tadi sudah kita review pagi-pagi sampai siang ya kemudian yang 12 modul ini sudah kita itu kalau 12 modul ini dibagi Bapak Ibu semua ini modul intinya ya ini modul dasar ini modul penguat tapi kalau Bapak Ibu misalnya akrab dengan tokopedia akrab dengan sope bisa lewat sana tapi kalau Bapak Ibu mau beli misalnya kepala sekolah mau beli dalam bentuk agak banyak nanti kasih tahu kami baik dan ilmu yang disampaikan Prof. Joe bermanfaat bagi kita bisa kita kembangkan di sekolah kita untuk generas yang akan datang terima kasih Bapak Ibu terima kasih semua terima kasih selamat menikmati Terima kasih telah menikmati terima kasih telah menikmati